Halo, selamat malam Selamat malam, Pak Fani Fikri Kita setting kamera dulu nih ya Pak Oke, oke Oke ya, udah bagus ya Thank you Pak Fani untuk udah jadi guest speaker dan sudah participate di channel Mark Insight saya So basically memang kan ini memang lagi hot topics untuk membahas crypto ya Pak ya dan Zipmax ini kan juga lagi gain traction juga di Indonesia Jadi mungkin saya anticipate gini aja buat teman-teman yang gak tau Zipmax mungkin Pak Fani boleh perkenalkan dulu mengenai background Zipmax itu seperti apa grupnya supaya orang-orang itu ada confidence gitu kan kalau misalnya mau pakai aplikasi Zipmax gitu Pak Betul, jadi Zipmax Exchange ini adalah sebuah platform yang sudah di launching sebenarnya di Indonesia dari tahun 2019, tepatnya September 2019 tapi Zipmax ini market exchange yang bisa kita consider sebagai global area kita di Southeast Asia Pasifik, Asia Tenggara Pasifik jadi selain di Indonesia kita juga punya keberadaan di Thailand, Singapura dan juga Australia kalau untuk dari Zipmax Exchange ini selain kita ada di multi regions kita juga dari segi visi mungkin yang bisa membedakan ini dengan Zipmax Exchange dengan exchange lainnya mungkin kalau exchange lainnya hanya fokus terhadap istilahnya pasar gitu atau bursa untuk fasilitas jual beli tapi kalau Zipmax Exchange kita mencoba launching produk-produk yang lebih inovatif di luar dari sekedar exchange tempat pertukaran jual beli aset kripto mungkin nanti bisa kita bahas lagi lebih jelasnya apa aja sih project-project yang akan dilunching oleh Zipmax kedepannya mungkin kalau dari segi foundernya, kita punya foundernya Marcus Lim dan Alacart, Marcus Lim adalah founder CEO kita berkelanegaraan Singapura sementara Alacart atau kita sebutnya di Thailand itu P-Bank dia adalah co-founder Zipmax dengan background dia adalah PhD di public administration juga magister di hukum jadi dia punya pengetahuan finance dan legal yang luar biasa sementara foundernya sendiri Marcus memang veteran di dunia startup sebelumnya dia melancang namanya OneFlare itu sebuah aplikasi kalau di Indonesia itu lebih seperti OLX gitu ya tempat listing akhirnya diakuisisi oleh grup Fairfax Media semilai around 15 million USD setelah exit tapi dia melihat ada potensi buat bikin startup baru dan dia melihat kayak kriptosil ada future of this world jadi dia buat startup kripto dengan P-Bank ini untuk di Indonesia kita punya jajar eksekutif Bayu Pangestu Bayu Pangestu ini Indonesian tapi dia memang pengalaman kerjanya sebelumnya di Singapura sebagai manajemen konsultan di Bain & Company kayak top 3 manajemen konsulting yang paling famous lah ya McKinsey, BCG, dan Bain setelah lama di dunia konsulting sebelumnya dia berbasis Singapura dia balik ke Indonesia karena dia pengen mentransformasikan Indonesia ini untuk lebih aware sama kripto gitu Oke, interesting jadi semuanya foundersnya banyak kan orang luar-orang luar ya Pak ya Betul, untuk founders orang luar tapi kita punya jajaran eksekutif Indonesia juga seperti saya sebut tadi Pak Bayu Pak kalau boleh tahu itu Zipmax di Indonesia sekarang ini udah berapa besar ya Pak secara organisasi Oke, untuk secara organisasi secara global kita employee-nya udah lebih dari 60 karyawan di seluruh Asia Tenggara itu kalau dari segi organisasi kalau dari segi jumlah trading volume dari pertama kita launching sampai sekarang sudah mencapai 900 juta USD jadi hampir 1 miliar dan kalau aset yang kita himpun sekarang dalam bentuk kripto yang ada di wallet Zipmax yang kita simpan di kestudian wallet Bitcoin kita sudah mencapai 97 juta USD 97 juta, wow oke Pak kalau misalnya nih kita biar ada gambaran nih masih ngomongin angka ini ya kalau di Indonesia itu kira-kira berapa besar sih Pak transaksi kripto itu ada gambaran nggak biar kita tahu Zipmax itu udah berapa besar dibandingkan oke, kalau untuk kripto harus dilihat ya di apa namanya agregat dari exchange-exchange di Indonesia gitu harus dihitung agregatnya Indodex tapi kira-kira Zipmax ini posisi di berapa Pak? kalau misalnya kita lihat di coin market cap kayak gitu terus kayak daftar exchange dengan paling aktif of course vary from time to time ya Pak tapi kita pernah masuk ke 50 besar ketika volume kita lagi paling tingginya wow oke top 50 ini top 50 global ya Pak berarti untuk seluruh dunia kita pernah sempat di 50 dari segi exchange kita yang paling aktif itu pas terjadi ketika lagi Bitcoin awal-awal menyentuh all-time high i see, i see Pak kalau ditanya tentang berapa besar Pak sekarang ini Zipmax punya customer ya Pak? register investor di Zipmax oh kalau misalnya jumlahnya kita memang masih kendala teknis sorry, sorry saya benerin dulu posisinya kayaknya tergeser ya kalau dari segi user sebenarnya kalau bisa kita dibandingin dengan user Indodex gitu ya Pak yang sudah sampai 2 juta sebenarnya kita kalau disebut apakah kita sudah mencapai 50% nya masih jauh sih Pak jadi kalau dari user kita masih growth belum banyak juga sepertinya yang pernah mendengar apa namanya Zipmax gitu jadi memang kendala kita masih di brand awareness gitu jadi kalau memang dari segi users kita bilang memang dari segi usernya belum begitu banyak dari segi jumlahnya tapi kalau dari segi jumlah tradingnya mungkin bisa kita bilang kita cukup kompetitif in a way kayak kita bersaing lah dari segi volume trading itu karena kalau kayak gitu berarti artinya yang main di Zipmax cukup besar-besar dong Pak kalau costumernya nggak besar tapi transaksinya kompetitif di kripto ini ada whale gitu kan whale yang kayak bisa bisa menggerakkan pasar atau misalnya punya modalnya gede gitu dan mereka suka transaksi gedenya untuk kita lihat banyak whale sebenarnya prefer untuk trading di Zipmax gitu karena harganya kompetitif kayak liquid oke oke jadi kalau ditanya nih misalnya ada temen pasti banyak yang tanya Zipmax ini yang membedakan Zipmax dengan crypto exchange yang lain apa ya Pak diferensiasi strategi Zipmax apa oke jadi kalau untuk perbedaan Zipmax dengan platform-platform lain untuk market exchange terutama kita bandingkan dengan di Indonesia aja dulu ya karena itu yang paling head to head gitu bisa dibilang untuk Zipmax ini kita punya custodian wallet Bitgo jadi aset-aset yang ada di Zipmax ini tidak dipegang oleh Zipmax itu sendiri gitu jadi ada custodian wallet seperti pihak ketiga yang menawarkan sistem enkripsi jadi disini aman dan Bitgo ini dari tahun pertama kali berjurinya dari 2013 dia punya track record untuk tidak pernah terhack gitu ini penting sekali karena kita lihat jadi ini tergolong masuknya cold wallet ya Pak ya bukan cold wallet juga sih masih hot wallet masih diperdagangkan tapi mereka punya sistem enkripsi yang berlapis semua basic dan dipisahkan antara apa yang dipegang sama Zipmax apa yang dimiliki oleh user kalau misalnya user khawatir gitu apakah exchange bisa menggunakan apa namanya dana saya nggak bisa karena dana itu dipegang oleh pihak ketiga Bitgo yang punya track record yang baik ini selain itu juga kita bekerjasama dengan layar bank of London jadi kita membeli polis asuransi Pak untuk meng-cover aset under management kita sampai dengan 100 juta USD jadi kalau misalnya jadi ke hack yang pada pada nyatanya sampai saat ini Bitgo partner kita nggak pernah ke-hack tapi amit-amit misalnya sampai ke-hack pun Pak kalau misalnya ter-hack kita akan gantikan sampai 100 juta USD dan polis ini polis secara total per user itu nggak ada limit jadi misalnya saat ini ada user yang menyimpan 10 juta USD, 20 juta USD di Zipmax pun tetap di-cover asuransi ini oh i see tapi kalau ngomong 100 juta USD ini kan secara agregat dari Zipmax-nya kan Pak betul nanti tinggal diproposional kan karena kan misalnya kita punya 90 juta USD ya Pak berarti itu masih di bawah upper limit kan seharusnya mampu bisa dibalikin jadi ini kita kita sudah punya polis ini bahkan ketika misalnya asset under management kita masih di bawah 10 juta USD gitu jadi ke depannya pasti kita akan tinggalkan juga cover polisnya dan ini mungkin pertama kali di Indonesia exchange ada yang memberikan kripto asuransi dari pencurian kripto gitu kan terus kedua of course di Indonesia ini hanya ada 13 exchange yang terregulasi oleh Mbak Pepsi dan Cominfo gitu dan kita masuk ke jadi hati-hati dalam memilih exchange nggak semua exchange itu legal di Indonesia bahkan exchange-exchange global pun sebenarnya nggak legal di Indonesia dan hanya bisa diakses oleh VPN kalau untuk Zipmax kita sudah terregistrasi dan terregulasi oleh Mbak Pepsi dan Cominfo terus mungkin ketiga yang inovatif juga Pak yang nggak ada di exchange lainnya adalah bunga tabungan Pak jadi kalau bisa di bank kita nyimpan bisa ada tabungan begitu dapet gitu kan di Zipmax juga bisa nyimpan Bitcoin Bitcoin USD digital itu dapet bunga bunga harian Pak ya itu jadi kalau misalnya tipikal untuk yang hold long term mereka percaya dengan Bitcoin bahkan naik atau ingin nyimpan stable coin aja gitu sebagai hedging bisa disimpan di Zipmax dan bisa menikmati bunganya yang diberikan secara harian nah ini menurut saya belum ada sih di market Indonesia yang bisa menawarkan bunga ya terus kemudian kita juga punya token sendiri namanya token yang memberikan banyak benefit salah satunya adalah ada sistem untuk staking jadi kita bisa atau kita lock gitu istilah istilah teknisnya staking tapi maksudnya kita lock kita kuci dan akan mendapatkan ekstra benefit dari sifat membership rewards keuntungannya apa Pak? boleh share sedikit Pak mengenai produk stakingnya ya Pak? oke jadi kalau yang kita infokan itu kita memiliki bunga ya Pak untuk produk Zipup bunganya harian ya jadi misalnya untuk Bitcoin gitu bisa sampai 6,5% per tahun gitu untuk USDT bisa sampai 8,5% per tahun gitu tapi ketika misalnya user staking dan dalam mereka bisa mendapatkan kenaikan interest rate Pak jadi naiknya ditambahin 2% jadi awalnya bunganya 8,5% bisa mendapatkan 10,5% terus Zipmax token kita juga ini punya interest juga jadi beli Zipmax token disimpen kalau di lock bunganya bisa sampai 16% per tahun Pak kalau di lock itu berapa lama ya kira-kira di locknya itu 90 hari Pak selama 90 hari oh 90 hari doang asetnya bisa ditarik gak bisa dijual gak bisa juga di transfer tapi yang di lock ini hanya bisa untuk native token kita sendiri oke oke pas aset yang lain semuanya bebas bisa ditarik kapan aja bisa dijual kapan aja dan bunganya harian Pak kalau mungkin boleh di share goal atau target dari Zipmax di Indonesia seperti apa Pak kalau dari goal kita kita pengen meningkatkan adopsi di platform kita jadi banyak user yang kenal Zipmax download dan trading di platform kita kita sadar memang aset digital ini masih sesuatu yang baru belum banyak yang paham gitu kita pengen bantu juga masyarakat bersama-sama dengan HLINE dengan BAPT dengan asosiasi blockchain Indonesia untuk sama-sama menjadikan aset kripto ini sebagai pilihan investasi alternatif gitu orang udah banyak yang familiar dengan investasi saham investasi emas investasi indeks investasi reksadana gitu kenapa juga gak menjadikan kripto ini sebagai alternatif difensifikasi investasi karena kan investasi bagus untuk don't put your egg in one basket dan juga kalau bisa di highlight secara long term kita tahu aset kripto ini dari market capitalization itu growing very fast dan over the long term walaupun pasti yang namanya aset kripto ini bisa ketat ada namanya buluran dan berannya sekarang tahun-tahun itu lagi buluran lagi mencetak alt-time high alt-time baru sehingga bisa menjadi alternatif yang baik untuk orang-orang yang memang ingin mencari potensi gain di suatu investasi yang lebih baik jadi kalau ditanya ini pak biasanya kan orang kalau mau tahu katakanlah ada investor katakanlah suatu saat tertarik untuk investasi di Zipmax mereka kan biasanya salah satu analisanya kan tentu mungkin Zipmax juga pernah do research sebelum berbisnis mungkin boleh di share kira-kira kalau di dunia startup itu kan dikenal dengan istilah total addressable market kalau disebut total addressable market di Indonesia yang terkait dengan kripto itu berapa besar gitu kan potensinya dan mungkin sudah anggap aja ini ngomong penetrasinya lah istimewa penetrasi kripto itu di Indonesia sudah berapa persen dan satu tahun terakhir itu pertumbuhannya seperti apa sih industri dari kripto ini dari transaksi di Indonesia tahu gak melihat addressable market berapa banyak user adoption yang di Indonesia yang membeli aset kripto kalau kita traceback kembali ke tahun 2015 itu baru ada sekitar 100 ribu orang yang pernah memiliki aset kripto lalu pada tahun 2020 ini kita sudah lebih dari 2 juta orang punya aset kripto sekitar 0,8% dari populasi Indonesia sebenarnya masih di bawah 1% untuk Dodex yang memang bisa dibilang marketization pertama 10% penduduk Jakarta mereka sudah klaim punya lebih dari 2 juta users kalau kita lihat potensinya dari growth rate tersebut kita bisa expect di 2025 itu mungkin bisa mencapai 28 juta orang atau sekitar 10 di Indonesia ini wow Pak tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Korea kalau di Korea itu kata sudah 30% masyarakat di aset kripto gila 30% di kecil Indonesia tapi ya Indonesia populasinya besar jadi over the long term kita bisa lihat lebih banyak orang yang investasi aset kripto untuk satu tahun belakang ini saya kurang tahu pasti Pak growth-nya ada berapa tapi saya rasa cukup cepat ya kenapa karena satu dari segi minat masyarakat investasi itu meningkat kita banyak platform-platform baru yang inovatif baik itu di saham baik itu di reksadana kita tahu lah di reksadana saham apa yang inovatif kita tahu lah di saham apa yang inovatif dan di kripto juga bermunculan juga app-app baru yang inovatif yang lebih menyasar masyarakat yang lebih awam untuk investasi kripto jadi saya rasa sih pertumbuhannya juga jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya juga menarik tapi memang terakhir itu saya sempat ada baca di masuk di berita ya kalau nggak salah kontan itu sempat meliput ya hampir atau sudah mencapai 3 jutaan dan itu saya sangat saya cukup surprise sih karena kalau kita lihat data dari pasar modal sendiri pasar modal di Indonesia kan sudah lama ya jauh lebih lama dibandingkan kripto itu aja pun juga total investornya baru 4 jutaan lebih jadi disalib kripto ini bisa 80% penetrasinya retail investor 4 juta banding 3 juta padahal kita tahu saham itu udah produk dari Indonesia sebelum merdeka iya udah lama tapi kayaknya kalau saya sih nebaknya mungkin yang overlap investor dari saham ke pasar modal ke kripto mungkin nggak banyak sih karena saya bisa lihat di lingkungan saya karena background saya kan pasar modal lingkungan saya juga banyak yang belum begitu paham tentang kripto padahal banyak orang market juga jadi mungkin yang overlap yang overlap saya nebaknya mungkin 10% 20% kali yang overlap kripto ini seperti profile investornya menarik ya pak orang-orang yang memang tidak tertarik dengan investasi saham tapi mereka mencoba invest di tempat lain jadinya aset kripto tapi kalau saya lihat juga makin banyak juga sih pak yang mungkin kalau dulu mungkin overlapnya masih sedikit tapi saya lihat sekarang makin banyak juga yang invest di saham juga invest di kripto gitu kan misalnya saham kan ada jam buka jam tutupnya Senin sampai Jumat weekday 24 jam weekend trading kripto gitu kan pak atau malam diversifikasi aja gitu pak kalau saya lihat dan juga makin banyak sih pak influencer influencer saham juga mulai sharing dengan apa namanya followersnya bahwa mereka juga mencoba kripto gitu oke mungkin pak saya ada mungkin masih tiga pertanyaan bagaimana sih kalau ditanya pandangan bapak terhadap outlook kripto atau blockchain di Indonesia bagaimana mungkin boleh disesek sedikit dari pengalaman manajemen kalau mungkin pernah pastikan dalam build Zipmax di Indonesia kan pasti pernah berhubungan dengan pihak pemerintah juga kira-kira bagaimana juga kesiapan pemerintah atau respon pemerintah terhadap blockchain ini sih pak di Indonesia oke jadi kalau misalnya ngelihat growingnya aset kripto di dunia ini ya pak terutama dalam beberapa tahun terakhir ini pasti dari segi adopsi sebenarnya masih rendah gitu tapi kalau dari segi growth rate sudah sangat-sangat tinggi gitu kan tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi challenge sebenarnya menjadi challenge itu masih tetap diperial edukasi gitu karena sebenarnya bitcoin atau aset kripto ini kan underlying teknologinya itu sebenarnya blockchain gitu sama seperti orang pake facebook, instagram gitu underlying teknologinya kan internet gitu tapi kalau internet paham lah ya tapi kalau blockchain disini lebih sulit untuk dipahami konsepnya gitu karena memang juga belum terlalu banyak apa namanya blockchain ini diinfokan dalam renang-renang akademis atau misalnya sebagai bentuk edukasi publiknya jadi sebelum aset kripto apakah itu sebenarnya mata uang atau apakah itu sebenarnya investasi ini sih yang masalahnya masih jadi PR bersama-sama antara apa namanya platform edukasi exchange dan juga pemerintah tapi kalau kita melihat government terutama government global gitu kita melihat sebenarnya adopsi terhadap bitcoin ini atau aset kripto itu perlahan-lahan meningkat gitu pak bisa kita lihat pertama misalnya negara Jepang gitu di Jepang udah boleh pak belanja e-commerce pake bitcoin dipajakin pula gitu kan kadang kan udah jadi source of revenue negara menjadi metode pembayaran tapi konsekuensinya dipajakin gitu ya kalau memang di Indonesia of course pemerintah juga melihatlah aset kripto ini kan cuma statusnya sekarang aset kripto ini masuknya ke dalam BAPEPT gitu kan bursa berjangka bukan di atur OJK ini mungkin yang bisa menjadi banyak salah kaprah dari orang-orang eh itu platformnya udah di approve sama OJK belum ya kalau di Indonesia regulasi aset kripto ini di bawah BAPEPT gitu aset berjangka kenapa dianggapnya sebagai di BAPEPT bukan di OJK karena kan ini sebenarnya bukan investasi rupiah gitu kan bukan kabungan dalam bentuk IDR gitu bentuknya bentuk komoditas gitu jadi digital aset ini disamakanlah dengan bentuk-bentuk komoditas lainnya seperti emas raw crude oil gitu minyak mentah gitu atau komoditas-komoditas lainnya jadi ini dimasukin ke dalam regulasinya BAPEPT tapi kalau misalnya kita lihat pembenintah apakah open terhadap aset kripto kalau di trashback di 2018 ada statement misalnya dari Sri Muriani bahwa oh bitcoin ini tidak boleh dididikan metode pembayaran gitu kenapa tidak boleh karena bitcoin tapi di Indonesia yang sah untuk mata uang pembayaran sekarang hanya rupiah kan kalau kita buat dollar juga ke Alphamart nggak boleh kan nggak diterima karena itu bukan pembayaran yang legal atau sah di Indonesia jadi sebenarnya di B ini hanya mengklarifikasi lah di Indonesia ini mata uang yang legal itu hanya rupiah saja tapi bitcoin dan aset-aset kripto lainnya ini legal diperdagangkan sebagai aset tapi kalau banyak pemerintah ini akan lebih suportif mungkin ya pak karena kita juga banyak menjalin komunikasi dengan pemerintah karena kan kita juga terdaftar di BAPEPT terus kita ada di asosiasi blockchain dan asosiasi perdagangan berjangan di Indonesia dan juga di Indonesia kedepannya juga akan ada clearing terpisah untuk crypto exchange Pak kalau ngomong-ngomong lagi mengenai ekosistemnya Zipmax ya pak ya kan sudah meluncurkan tokennya CMT sendiri Zipmax sendiri itu ada rencana membuat use case apa nggak pak kedepannya kan supaya berkembang platform ekosistem dan tentu konsumernya atau klien dari Zipmax untuk bapak attract itu kan harus dibikin ekosistem yang semenarik mungkin saya penasaran kira-kira ada boleh disiar nggak rencana Zipmax ke depan mau bikin ekosistem seperti apa gitu pak bisa-bisa pak jadi kalau misalnya kita lihat Zipmax token ini kan semacam oli ya untuk ekosistem platform kita keseluruhan kita sekarang sudah ada Zipmax exchange tempat orang bisa jual beli dengan memiliki Zipmax token ini satu kita bisa mendapatkan interest dari zip up kita zip up ini adalah tabungan kripto berbunga harian fleksibel dan juga misalnya untuk memegang Zipmax token juga bisa mendapatkan diskon trading fee jika misalnya memegang jumlah Zipmax token dalam jumlah tertentunya ini memang benefit yang tangible terhadap ekosistem platform itu sendiri tapi yang membedakan antara Zipmax dengan exchange yang lainnya kita tadi sebutkan bahwa kita tidak ingin sekedar exchange tempat memfasilitasi jual beli aset kripto tapi juga kita ingin menjadikan Zipmax ini sebuah lifestyle produk jadi kalau misalnya Zipmax ini tadi saya sebutkan kita ada konsep mallock Zipmax token dalam waktu 90 hari user-user mallock itu akan mendapatkan berbagai macam benefit ada access ke special event Zipmax ada informasi khusus tentang market news dan tactical analysis dan juga invitation ke misalnya private binar atau private lunch atau misalnya jalan-jalan yang disponsorin oleh Zipmax nah ini semua bisa didapatkan hanya menjadi Zipmember yang melock asetnya Zipmax jadi asetnya Zipmax mungkin value-nya bisa naik mereka bisa dapat capital gain mereka juga dapat interest dari Ziplock produk kita dan juga sebagai community kita mereward community kita dengan berbagai macam i-drop dan offline tapi kan ini sebenarnya adalah benefit yang kita tawarkan sekarang kedepannya kita juga punya produk-produk yang akan kita luncurkan lagi karena tadi saya bilang bahwa apa namanya Zipmax ini nggak ingin menjadi sekedar market exchange kita punya aspirasi dari bank digital crypto sebenarnya jadi yang support Zippay dan Zipland jadi kalau misalnya di bank begitu kan ya pak ada misalnya tabungan tabungan kita sudah ada nanti kita saya mau hutang di Zipmax bisa gitu kan ya gitu kita memfasilitasi payment gitu kan kalau di Zipmax juga kedepannya kita akan memfasilitasi payment juga pak mungkin dalam bentuk kartu gitu bisa dipakai untuk beli terus dapat cashback cuma kita lihat ini dari kesiapan regulasi juga mungkin kalau di Indonesia kita belum lihat ini akan terjadi dalam waktu dekat tapi misalnya di Thailand yang sudah lebih teregulasi diawasi oleh SEC kita bisa memulai Zippay ini di Thailand terlebih dahulu dan juga nanti jadi kalau yang di Thailand itu sudah ada kartunya pak itu kartunya sudah mulai dipromosikan pak jadi kita siap-siap aja akan di launch dan akan kita infokan kepada user ketika memang user sudah mulai bisa menggunakan tapi ini sudah bisa kita promosikan di Thailand karena dari segergo ini kartunya maksudnya kartu modal untuk belanja seperti e-money atau buat ATM pak debit seperti Visa Mastercard kalau misalnya dipakai nanti bisa dapat debit cashback itu kan sebenarnya salah satu protokol yang sekarang sudah ngembangin kan swipe ya pak untuk bikin kerjasama sama Visa jadi kita lihat sebenarnya di token yang khusus secara global kita sudah ada use case-nya kita untuk mendukung ekosistem zip-money secara keseluruhan kita untuk payment-nya juga mempunyai kurang lebih konsep yang sama tapi ya of course all different kind of token and different kind of native token dan utility token dan untuk yang zip-lain ini bayangin pak begitu nanti di Indonesia 10% orangnya punya aset kripto kemudian mereka punya aset kripto itu bisa dijadikan kolateral pak jadi bisa dipakai untuk meminjamkan sekarang mau juga pinjaman kan kulit ya kalau misalnya mau pakai KPR gitu rumahnya digadai terus misalnya ternyata gak gak sanggup bayar ada proses appraisal proses sita itu merepotkan sekali dan itu yang menjadikan biaya interest di Indonesia ini mahal pak bukan karena biaya cost of fund gitu karena cost of fund itu sebenarnya murah karena banyak orang-orang yang ingin menyalurkan duitnya tapi biaya penagihan biaya administrasi itu yang berat tapi bagaimana kalau misalnya yang dijadikan kolateral itu bitcoin atau aset kripto yang lain instant digital bisa tinggal dipindah kalau misalnya user yang gagal bayar bisa di sales sama exchange-nya gitu kan tapi dari user punya benefit kan yang saya gadaikan ini mungkin juga adalah aset yang kemungkinan nilainya juga meningkat gitu kan kalau misalnya saya rasa bitcoin harganya bisa 100 ribu sekarang 60 ribu saya butuh uang buat DP rumah kenapa saya harus jual bitcoin saya saya gadekan saja saya beli rumah pakai uang gade saya nanti begitu saya ada uang saya bayar dengan uang yang saya punya kemudian jaminannya kembali lagi jadi akan ada zip pay dan zip plan kedepannya yang rencananya juga kita launching di 2021 ini oke oke interesting oke ini kita mungkin langsung biar gak bosen nih teman-teman kalau ada pertanyaan kalau bisa langsung diketik di tempat ini ya pertanyaan kulakunya ini banyak banget awalnya lumayan 260 orang takutnya kelewat coba ini ada yang sudah pertanyaan oh ini ada yang gini pak zip max long term programnya seperti apa tadi sebenarnya kayaknya udah dijawab sebagian ya sama pak padanya iya di produknya nanti akan ada zip pay untuk memfasilitasi pembayaran dan juga zip plan yang bisa menjadikan pinjaman dengan kolateral aset digital tapi kalau bisa kita lihat short termnya adalah kita punya membership berdasarkan jumlah zip max token yang di lock semakin banyak zip max token yang di lock semakin banyak benefit yang akan didapatkan oleh user-user di zip max semoga menjawab ya pak nathaniel tadi juga ini ada yang tanya terakhir yang membedakan zip max dengan exchange lain tadi juga kayaknya mungkin terlewat ya tadi sudah dijawab sama pak pak fani juga yang membedakan salah satunya tadi kan ada kastodian terpisah ada asuransi bitco juga yang mungkin relatif lebih lebih aman ini ada pertanyaan ini lagi nih pak pak ini ada tanya kalau gak salah memang jadi zip crew itu dapat cashbacknya 888 ZMT bener gak ya kita lagi ada program untuk Chinese New Year Angpau itu sampai akhir 28 Februari untuk menjadi zip crew jadi zip crew ini salah satu membershipnya zip max gitu kalau misalnya memiliki token kita sebanyak 20 ribu dan di log 90 hari itu kita consider sebagai zip crew khusus untuk di bulan ini untuk menjadi zip crew kita ada ekstra 888 ZMT kalau misalnya dihitung 888 ZMT dengan harga 11 ribu ya itu berarti udah 9 jutaan sendiri cashbacknya untuk menjadi zip crew wow oh gitu ya pak saya tadinya gak ngerti zip crew ini apaan saya kan juga pakai di zip max tapi saya gak gitu aware jadi kalau untuk menjadi zip crew saya harus punya minimal 20 ribu 20 ribu zip max tokennya harus di log 90 hari pak nanti selama 90 hari itu statusnya menjadi zip crew dan mendapatkan benefit-benefit nya zip crew membership seperti bunga kipapnya lebih tinggi eksklusif event terus apa namanya banyak lagi pak benefitnya kemudian tapi itu nanti akan mendapatkan cashback yang sebesar 888 ZMT itu ya pak betul betul dan itu nge-locknya juga 90 hari ya iya transportnya di-lock 90 hari oke ini ada yang tanya bisa gadai kripto seperti bitriff kalau tadi bisa ya pak yang nanti itu tapi sekarang belum ada kali ya sekarang belum ada itu project nanti plan project ke depan future project kira-kira apa itu pak targetnya ada target timeline gak targetnya di 2021 mungkin di akhir tahunnya sih pak oh di akhir tahun oke di sekitar kuartal 3 kuartal 4 kalau ini ditanya SIGMAX sendiri ada rencana IPO gak pak one day untuk rencana IPO mungkin aja karena kita sebagai perusahaan kita pengen jadi kalau di startup ya istilahnya pengen jadi unicorn perusahaan dengan 1 billion dollar valuation jadi we have big goals and big target kalau misalnya apakah mungkin kita lihat misalnya di Amerika ada perusahaan namanya coinbase exchange di US dan mereka juga sudah siap-siap mau IPO gitu kan kita juga kalau bisa kayaknya di Indonesia Indodax yang sudah ready untuk IPO kemarin beritanya itu belum denger sih berita-beritanya sekarang kita masih sibuk ngedengerin Gojek Tokopedia kita belum terlalu denger nih di media gosip-gosipnya biasanya suka digoreng-goreng dulu kan pain pokoknya kalau mau IPO tapi kalau Indodax sebenarnya belum kedengeran kalau dari saya saya belum denger sih tapi kalau misalnya Indodax mau bagus juga itu bisa menjadi milestone lah untuk exchange-exchange di Indonesia bahwa mereka bisa IPO juga mungkin ada teman-teman kalau ada pertanyaan lagi ada yang tanya sebaiknya investasi atau trading ya kalau di Zipmax mungkin itu tergantung preferensi orang kali ya Pak betul itu tergantung cuman mungkin kalau di Zipmax mungkin di Zipmax trading mungkin sama-sama bisa tapi kalau di Zipmax tradingnya kita memiliki yang kecil 0,20% gitu dan juga spreadnya yang kompetitif dan apa namanya liquid ya jadi kalau misalnya pengen beli 50 Bitcoin juga di Zipmax most likely harganya tidak akan banyak berubah karena kita punya liquidity yang dalam ini mungkin salah satu benefit yang bisa kita terlukan ini benefit kalau misalnya punya trading yang trading gede makanya bisa dibilang well-well ini suka trading di Zipmax tapi kalau untuk investasi kalau misalnya di exchange lain di Indonesia mungkin investasi gitu biasanya kalau orang crypto namanya hodling gitu kan hold for dear life pegang selama-lamanya sampai harganya menyentuh 5 kali lipat 10 kali lipat tergantung target teman-teman sendiri kalau di tempat lain mungkin hanya akan mendapatkan capital gain selisih dari harga buli pertama kali atau harga akumulasi dengan harga kedepannya ketika dijualnya kalau di Zipmax ada zip up-nya ini jadi selain apa namanya capital gain-nya juga dapat interest-nya juga dapat jadi kayak megang saham sahamnya harga yang naik tapi ada dividend-nya juga tapi ini dividend-nya harian oh jadi dibayarnya harian itu Pak betul jadi misalnya bunganya 10,5% per tahun untuk USD digital kalau Zipkru itu dibagikannya harian jadi setiap hari bisa dilihat di rekening zip up-nya ada berapa interest yang diberikan jadi tinggal apa itu bunganya bisa langsung ditanamkan lagi di kompon gak Pak bunganya otomatis kompon Pak karena yang dihitung dari interest-nya itu dari asli wallet kita gitu karena gak di-lock jadi gak perlu ada alokasi untuk oh ini yang mau dihitung bunga ini yang enggak gitu jadi otomatis aset apa aja yang disimpan di Zipmax itu berbunga loh berarti kalau kayak gitu sebenarnya secara efektif bisa jauh lebih tinggi dong Pak kalau memang baik sistem betul jadi gulung-gulung Pak jadi misalnya kayak awalnya saya punya 1 juta gitu kali 60,5% bagi 365 jadi misalnya saya kurang tahu hitungannya tapi misalnya jadi 1 juta 10 ribunya 1 juta 10 ribunya ini yang dihitung jadi interest berikutnya cuma mungkin perlu diteknoti semua aset kripto di Zipmax berbunga hanya aset-aset kripto yang memang memiliki fundamental yang sudah lebih terbukti atau memang udah lebih lama gitu jadi coin-coin yang lebih stabilis seperti bitcoin terus juga xxbillion atau gold digital gitu dan USDT dan USDC kalau aset-aset lain misalnya ada kita juga menjual token-token lain juga kan kayak misalnya xxp kita ada juga di platform kita atau engine gitu itu tidak berguna Pak tapi Pak ini saya mau klarifikasi lagi jadi saya cuma mau make sure gini katakanlah saya taruh uang 1 juta gitu ya di Zantek kemudian kan Bapak bilang tadi bunganya katakanlah untuk ship crew 10,5% nah tapi kalau memang sebenarnya kalau saya biarin kalau saya biarin 1 tahun penuh kan itu tadi bunganya dibayar per hari kemudian di compound lagi di compound lagi sebenarnya saya bukan berarti terima 10,5% yang pasti itu sih kalau di compound tiap hari sih bisa besar sekali impactnya iya iya tapi dihitungnya selalu dari jumlah aset kita yang terakhir Pak aset-asetnya tapi itu jadi hitungannya bunga pertahunnya dibagi 365 hari dan itu di compound jadi selama saya nggak narik duitnya kan itu ke compound terus gitu kan betul Pak ya oke Pak tadi itu ada orang tanya juga kapan ZMT-nya lay a listing di exchange line Pak oke untuk itu itu udah ada planningnya dari webpamer kita bahwa ZipMex token akan di global exchange dan juga di exchange indo hopefully kita lagi mencoba kerjasama memang dalam mengidentifikasi exchange yang mau menampung ZipMex token kemungkinan tapi ini apa namanya masih diusahakan gitu ya proses karena ini juga melihat dari keinginan exchange juga untuk menampung token kita kemungkinan bisa paling cepat di kedua kita buat ada listing juga di token line di exchange line oke oke Pak oh ya tadi saya lupa tanya sebenarnya saya tanya ini mungkin ada teman juga titipan dari teman tanya gitu dan saya juga pribadi di ZipMex ini kok kenapa pilihan koinnya relatif dikit ya Pak dibandingkan exchange yang lain betul jadi kalau pertimbangannya apa itu Pak apakah harus dipilih satu-satu mana yang paling bagus apa ya kira-kira boleh di share gak Pak jadi salah satunya adalah karena kita punya custodian Bigo ini ya kan inilah yang membuat aset kripto yang disimpan oleh ZipMex secure dan juga kita bisa menginsurance aset-aset kripto kita untuk untuk seperti ini berarti kita gak bisa sembarang listing token jadi ngikutin merekanya ya daftar apa yang bisa masuk di insurance itu sebenarnya ada ratusan token di BitGo yang mereka support dan of course kita pilih juga beberapa yang memang memiliki banyak demand di pasar jadi kalau memang untuk yang lebih spekulan yang lebih suka untuk beli-beli aset-aset token token yang memang belum ketahuan potensinya ya mungkin di ZipMex belum bisa meng-cater user-user tersebut karena kita yang kita pilih memang bisa dibilang yang mungkin top 20 market cap dan juga memiliki potensi yang lebih baik secara fundamental yang juga kita review dan juga memang bisa disupport oleh custodian BitGo kita itu sih yang paling karena mungkin kita istilahnya tidak mau orang beli token asal di platform kita terus kemudian mereka punya bad experience dengan ZipMex hanya karena membeli aset investasi yang salah jadi yang kita beli token-token yang di listing di ZipMex ini dalam satu tahun terakhir semuanya growth karena kan ada XSP ada engine ada link bitcoin itu semuanya naik dalam satu tahun ini jadi yang di listing bisa dibilang ya kalau di ZipMex beli apa aja aman lah insyaallah oke 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 menarik mungkin ada teman-teman kalau ada mau tanya lagi coba saya cek ya ada pertanyaan oh ini dia tanya gubernur DI katanya gak boleh pakai kripto untuk transaksi apapun tanggapannya kakak gimana oh ya memang kalau dari situ tadi saya sudah sempat jelaskan ya dari Ibu Sri Mulyani sempat buat statement 2018 bahwa aset kripto tidak legal untuk terjadikan sebagai metode pembayaran yang legal hanyalah rupiah nah itu setelah lengkapnya yang legal hanyalah rupiah kenapa seperti itu karena kita di negara Indonesia yang berdaulat uangnya rupiah jadi supremasi rupiah ini tidak boleh tergeser jadi ketika diomongkan seperti itu hanya meyakinkan aja kalau saya melihatnya ya hanya meyakinkan publik bahwa oh di Indonesia ini akan selalu menggunakan rupiah begitu kan jadi misalnya kita punya dollar kita punya euro kita pengen beli di Alfamart Indomaret kan gak boleh juga karena hanya boleh pakai rupiah ya sama juga dengan bitcoin sama juga dengan orang yang buka pasar jual beli sayur pakai dinar dan dirham malah ditangkap polisi kan gak boleh yang rupiah bukan masalah aset kriptonya tapi apakah kedepannya ini akan terus seperti itu ini kita gak tahu ini pemerintah pasti tapi mungkin hadap users mungkin mungkin kedepannya itu yang ideal menurut saya sih harus dibikin apa ya user interface-nya itu lebih seamless gitu kan experience-nya jadi kalau mau dagang apa ya saya punya kripto apa tinggal langsung cepret kayak OVO atau GoPay tinggal convert aja ke GoPay-nya atau OVO-nya ke digital money-nya ke rupiah-nya tapi nanti di-scan jadi kan sama aja sebenarnya pakai kripto cuma ya gak langsung kripto gitu kan seamless gitu langsung dicairin gitu aja yes wallet juga sebenarnya kan uang digital juga ya rupiah benar KPM kita juga bentuknya sebenarnya saya sih kebayang sih dengan adanya blockchain ini nanti ke depannya yang menurut saya inovasi mungkin yang mungkin bisa saya dimasukkan buat Pak Fanny dan tim Sipmax juga saya sempat kapan hari juga pernah ngobrol dengan salah satu pemiliknya pintu gitu Pak ya tau juga ya pintu terus saya juga ngasih ide gitu ya menurut saya seamless experience di era blockchain dan digital ini sangat penting jadi katakanlah nih buat teman-teman suatu saat kita mau kemana-mana sekarang kalau misalnya nih saya punya saham ya kan saham perusahaan A gitu ya nah saya kan nggak bisa pakai buat transaksi Pak harus saya harus ada di exchange-nya dikatakanlah online trading apa nah tapi kalau dengan adanya blockchain saya sudah kebayang itu pasti bisa saya yakin 100% pasti bisa hanya perlu nanti tag developernya itu gimana kerjain katakanlah saya punya saham A gitu ya tiba-tiba saya ke Indomaret terus karena perkembangan blockchain ya semuanya tinggal disert langsung aja saham saya itu jadi rupiah terus saya belanjain sama kayak kripto jadi semua orang punya aset finansial jadi orang itu semakin termotivasi untuk punya aset finansial gitu kan dan aset finansial lebih liquid iya jadi lebih liquid gak serta-merta orang Indonesia itu pikirannya deposito melulu gitu loh tabungan deposito tabungan deposito enggak tapi saya mau punya saham saya punya bond punya obligasi punya sun apa aja seamless gitu mau dicairin kapanpun itu bisa itu sih keren sih menurut saya sih bisa kesana nanti iya menurut saya itu arahnya harus kesana nanti sih menurut saya blockchain itu oke sekedar ini tadi ada beberapa pertanyaan lagi gak di atasnya ada banyak ya apakah itu unique account atau mungkin satu orang oh ini ada yang tanya tadi pak malam pak apakah angka itu unique account atau mungkin satu orang memiliki beberapa account pak jadi kalau untuk di zip max satu orang hanya account jadi kita ada proses KYC KYC itu know your customer atau proses verifikasi users users harus melampirkan identitas bisa dengan bentuk KTP SIM atau pasport dan setiap user memang hanya boleh punya satu account di zip max jadi gak boleh punya double account oke oke pak saya penasaran ya kalau pay di crypto itu itu sudah jelas belum sih kalau di Indonesia mengenai pajak gitu oke jadi kalau di Indonesia belum diregulasi sama sekali mengenai pajak untuk aset crypto oke kalau di Singapura kan udah ya ya kalau ada gain gitu capital gain kalau saham kan dipindahin kalau bahkan kalau di US final gitu kan kalau saham mungkin pajaknya lebih gede gitu kan untuk capital gain buat dividend juga dipajak bunga dipajak tapi kalau aset crypto mungkin in the good side bahwa kayak ini masih menjadi potensi cuan yang belum dipajakin oleh pemerintah jadi dapatlah 100% tanpa dipajak gitu kan tapi ya negatifnya adalah berarti ya pemerintah belum sepenuhnya bisa dibilang ya karena dianggapnya kayak 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 forex kan ibaratnya sebenarnya kayak dunia forex ya karena masih under BAPEPT juga kan forex juga under BAPEPT jadi bukan masuk di ranah keuangan gitu ya betul enggak enggak dalam OJK atau BI beda sama di Thailand Thailand itu under SEC kalau di Thailand itu pendapatan dari kripto itu udah dipajak 15% tapi kalau di kalau di Australia juga under kayak OJK nya Pak kalau di Australia kalau di Australia kita under Austrack Austrack itu kayak Australian Entry Money Laundering jadi kripto kan seperti pisau ya Pak bisa dibentuk positif buat bikin massa atau negatifnya bisa masuk urak positifnya bisa memudahkan transaksi lintas border dan juga memiliki aset yang terdesentralisasi tidak terpengaruh terhadap satu badan institusi tersendiri a good hedge against inflation tapi negatifnya juga misalnya enggak dipungkirin bahwa bisa juga dijadikan ranah money laundering kalau di Australia under Austrack apa namanya regulasi kripto oke 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 bentar ada yang tanya lagi mau tanya di dunia BTC kan cuma diproduksi 21 juta coin beda dengan coin ETH produksinya enggak terbatas jadi kalau sangat beresiko ETH dan BTC ini mau Pak Fanny jawab ini pertanyaan dia mau bandingin bitcoin sama Ethereum ini kalau untuk bitcoin memang bitcoin kan kita tahu bahwa dia aset kripto yang pertama yang paling tua udah tadi 2019 fundernya enggak tahu Satoshi Nakamoto adalah siapa dan dia mungkin bisa dibilang bitcoin yang benar-benar terdesentralisasi dan super limitnya 21 juta sekarang udah ketambang 89 persen sisa 2 juta 900 sekian lagi jumlah bitcoin jadi mengapa orang banyak bitcoin karena merasa bahwa semakin langka bitcoin semakin miner susah nambang semakin valuable bitcoin sama seperti misalnya tanah tanah di jatuh udah didiriin bangunan udah enggak ada lagi tanah kosong yang untuk bitcoin ini konsepnya seperti itu inilah yang menjadi dalam white papernya Satoshi Nakamoto adalah bentuk solusi dari market crash di 2008 karena melihat pemerintah Amerika atau government itu mencetak uang fiat sesuka hati sampai akhirnya terjadi market crash kalau untuk ethereum konsepnya memang mereka tidak mempunyai limit mereka bisa mencetak ethereum terus-menerus tapi ethereum juga memiliki konsep namanya burning jadi kalau misalnya bitcoin jumlahnya bisa nambah terus pelan-pelan dan punya batas ethereum ini jumlahnya tidak terbatas tapi seberkala bisa di burn dibakar bisa berkurang jumlah supply-nya nah inilah yang dipakai untuk menjadikan ethereum ini bisa dibilang supply-nya terkontrol mereka punya target sekitar 4-6% inflasi dari segi jumlah token-nya per tahun makanya jumlah ethereum juga apa namanya naiknya tidak terlalu drastis dan value-nya kita lihat tahun-tahun juga naiknya cukup besar mungkin inilah salah satu yang dipakai oleh konsensusnya ethereum tapi perlu diketahui ethereum sekarang ini ethereum 1.0 dan akan lagi ethereum 2.0 ethereum 2.0 ini akan beda lagi mungkin tidak usah dibahas semua disini nanti pembahasannya jadi terlalu teknis dan detail ya thank you Pak Mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit kalau saya anggapannya agak ada perbedaan fungsi saja antara bitcoin dengan ether karena kalau bitcoin itu ibaratnya ya tadi kayak emas karena untuk inflation hedge kalau ethereum itu saya melihatnya lebih ke utility lebih ke infrastruktur gunanya bitcoin apa ethereum jadi fungsinya beda kemarin saya sempat bahas juga buat teman-teman mungkin kemarin saya kebetulan bahas juga Pak di clubhouse kebetulan obrolan malam tentang kripto ada banyak yang tanya tentang gitu saya bilang sebenarnya ibaratnya kalau di kripto itu ibaratnya kayak kalian menganalisa saham jadi ada sektor alokasinya jadi diversifikasi itu kan ada diversifikasi aset kelas ada diversifikasi sektor gitu kan aset kelasnya itu yang membedakan ya kayak saya melihat bahwa bitcoin itu seperti aset kelas seperti emas karena langkah gitu kan gak ada ini nah kesedangkan kalau ethereum itu saya ibaratnya kayak investasi di sektor utility gitu sektor infrastruktur kayak investasi katakanlah di telekomnya atau dimananya karena dia memang menjadi backbone dari semua decentralized application maupun DeFi lain-lainnya gitu semoga itu menjawab oh gak berasa Pak udah mau satu jam mungkin ada saya gak makan waktu banyak-banyak dari Pak Fani terima kasih banyak loh Pak waktunya mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak buat teman-teman di sini pesan-pesan sebagai investor atau calon investor untuk aset kripto secara general gitu ya mungkin yang belum pernah beli aset kripto masih mencari-cari tahu atau pengen belajar tentang aset kripto terlebih dahulu sebelum berani terjun yang mau saya ceritakan adalah aset kripto mungkin dibandingkan dengan aset kelas yang lain seperti sahab atau reksadana itu memiliki volatilitas yang lebih tinggi gitu jadi kalau misalnya di sahab itu ada auto-rejek atas auto-rejek bawah situasi harga 7% itu udah wow gitu kalau aset kripto siap-siap aja ketika misalnya harga itu bisa turun 20% 30% tapi bisa naik 50% 100% juga dalam satu hari gitu jadi tidak perlu panik tangannya harus kuat tangannya jangan gatel gitu untuk cut loss jangan terlalu gampang cut loss terutama kalau bentuk investasinya percaya dengan apa namanya ke depan kripto dan blockchain secara general gitu ya hold aja gitu itu sih pesan saya untuk investor-investor sekalian gitu tapi juga mungkin kalau untuk investor-investor yang pengen hold jangka panjang percaya misalnya bitcoin bisa 100 ribu gitu mungkin bisa coba di Zipmax gitu karena di Zipmax selain memberikan apa namanya trading fee yang murah liquidity pool yang dalam kita juga memberikan aset berbunga terhadap investasi-investasi asetnya untuk yang bitcoin ini kan mungkin harganya fluktuatif ada juga misalnya istilahnya adalah stable coin stable coin ini USDT atau USDC harganya ini selalu diusahakan untuk pack 1 banding 1 jadi harganya selalu disetarakan dengan dolar gitu ya yang untuk yang memang ini investasi yang jauh lebih low risk kenapa nggak coba investasi di USD digital gitu perbandingannya adalah kalau bisa investasi di bank mungkin bisa dicek ya bank saya nggak mau sebut itu kalau investasi USD mungkin minimal diminta 500 ribu USD dan bunganya hanya 0,30% per tahun tapi kalau USD digital di Zipmax bunganya sampai 10,5% per tahun itu aja sih nah ini sebagai penutup tadi persis memang betul saya setuju dengan Pak Fani saya mungkin mau tambahkan saja pesan terakhir ini ini saya selalu mencoba kemarin juga saya bahas di Clubhouse in case nggak ada teman yang nggak ikutan di sini saya selalu mencoba untuk memberikan ketenangan peace of mind gitu ya bukan berarti benar 100% benar enggak ini hanya masalah bagaimana soalnya orang itu kan masalah peace of mind itu masalah mindset ya Pak jadi saya itu belajar banyak dari crypto itu kayak gini teman-teman jadi kalian harus pisahkan antara tujuan trading atau spekulasi atau tujuan memang investasi atau memang tujuan untuk suatu saat transaksi itu yang saya lakukan gitu ya jadi ibaratnya gini loh yang saya mau share manusia itu lucunya gini kita itu kan nggak sadar bahwa di tahun 2014-2015 Mas Fani rupiah kita itu turunnya 40-50% Mas terhadap dolar tapi pada waktu itu rakyat Indonesia panik nggak nggak ada yang panik Mas padahal uangnya tapi ini aku ini cuma analogi pemikiran ini psikologi yang mau saya ajarin ke teman-teman turun 40-50% dibandingkan dolar sebenarnya kalian ibaratnya kalian berangkat ke US nih katakanlah naik pesawat nih berangkat ke US tiba-tiba turun 40-50% terus kalian bawa 1 miliar disana kok saya jadi miskin jadi cuma punya 500 juta itu sama loh sebenarnya jadi ini supaya kalian lebih dewasa dalam pemikiran jadi saya itu menerapkan crypto itu pribadi ya itu sebaratnya saya menerapkan seperti dunia yang berbeda dan saya personally saya melihat bahwa perkembangan blockchain ini perkembangan yang memang struktural dan bagus banyak inovasi dan memang kalian harus tahu jangan sembarangan ini tapi saya menerapkan bahwa ada yang untuk trading spekulasi investasi ada yang saya pakai itu untuk kayak ibaratnya traveling mas kalau traveling saya nggak akan ngurang-urangin dong saya misalnya mau belanja katakanlah saya mau ke Jepang saya harus simpen duit ke Jepang katakanlah 200 juta atau berapa juta karena saya mau sekolah lama di Jepang yaudah duit itu saya biarkan jadi mau fluktuasi apapun saya nggak tahu karena nanti di Jepang saya akan pakai itu untuk belanja hanya saja memang kalau di Indonesia belum bisa buat transaksi tapi tadi itu tergantung nanti inovasi-inovasi Sipmax bikin apa exchange line bikin apa nanti bisa dicairkan ke rupiah tapi intinya karena saya sudah pakai kripto untuk transaksi beneran mas jadi pada waktu saya pakai jadi saya beli dompet mas dompet safe pal jadi dari situ aku dapat pemikiran langsung kenapa saya dapat pemikiran ini karena saya ibaratnya gini mas jadi lucu waktu itu saya gini sekitar bulan lalu ya dua bulan lalu saya mikir ini saya kan punya BNB ya mas BNB saya beli dari Desember terus kemudian kan kita tahu BNB naiknya empat kali lipat dari Desember empat sampai lima kali lipat kemudian saya mikir gila ini berarti daya beli saya naik empat kali lipat kemudian barang yang saya barang yang saya beli mas barang yang saya beli itu dalam dolar fiat kan jadi berasa murah banget gitu saya bayarnya pakai BNB jadi di BNB nya jadinya nilainya kecil banget karena itu kan barangnya di dalam dolar nah itu enaknya gitu karena saya sudah bisa karena itu belinya di luar negeri ya transaksi saya di luar negeri jadi jadi buat beli itu ya yaudah jadi seperti itu lah jadi disitu aku akhirnya dapat analogi oh orang itu kalau kalian ngerti penggunaan ini sebagai suatu ekosistem ya kalian gak gampang panik tapi kalau kalian fokusnya kayak orang judi kayak orang spekulasi trading pasti gampang panik jadi harus dipisah ya Pak mindset dan alokasi menurut saya mindsetnya harus dipisah kalian harus tahu betul penggunaan kalian itu untuk apa dan juga untuk trading spekulasi ya oke terima kasih banyak Pak Fani atas waktunya malam ini dan sudah sharing session really appreciate ya Fani oke mohon maaf sebenarnya teman-teman kalau memang ada kata-kata yang kurang mungkin kita bisa ketemu lagi di lima lain waktu untuk pembahasan crypto market oke selamat malam semua terima kasih bye bye selamat menikmati